Coba sahabat perhatikan berapa banyak peralatan buatan China atau Tiongkok yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah banyak sekali, khususnya dalam bidang elektronik. Produk buatan China atau Tiongkok diminati karena harganya yang relatif murah dan kualitasnya yang tidak kalah saing. Dalam video ini, kita akan membahas 5 alasan kenapa produk China lebih murah dan lebih berkualitas. Dulu kita mengenal produk China atau Tiongkok sebagai produk murahan dan kurang berkualitas. Tapi hal tersebut berbeda dengan sekarang, karena lebih dari 90% alat elektronik yang kita gunakan dimanufaktur dan dirakit di China. Bahkan, perusahaan besar seperti Samsung, iPhone, Sony, Canon mendirikan pabriknya di China. Berikut 5 hal yang membuat China atau Tiongkok unggul dalam bidang perdagangan. Rendah atau tidak adanya regulasi Di negara tetangga, jika kita ingin membuat sebuah produk, sebelum produknya jadi, sudah disibukkan dengan berbagai izin yang berbelit-belit. Hal ini sangat berbeda dengan China, karena di China menerapkan open source patent untuk perangkat keras elektronik. Jadi, setiap teknologi yang telah dikembangkan boleh digunakan lagi, dirubah variasinya, ditingkatkan, dan disebarluaskan tanpa meminta izin penemu atau si pembuat sebelumnya. Misalnya seperti ini, banyak sekali perusahaan Eropa ataupun Amerika yang mempercayakan pembuatan part dan perakitan produk mereka di China. Tetapi entah kenapa, terlalu berakhir seperti ini. Ada saja produk yang mirip dan memiliki kualitas yang hampir sama, menyerupai produk ternama tersebut. Cara lain yang digunakan adalah reverse engineering, yaitu dengan mencari tahu bagaimana sebuah mesin bekerja, lalu membuat versi yang lain dari mesin tersebut. Contohnya saja, kereta cepat yang ada di China. Mereka membangun jaringan kereta cepat sepanjang 25.000 km dengan cara reverse engineering teknologi kereta cepat yang ada di Eropa dan Jepang. Ilmuwan-ilmuwan China mengimpor bagian-bagian kereta cepat yang ada di Jepang ataupun Eropa, lalu membongkarnya, mencari tahu spesifikasi material apa saja yang terkandung dalam mesin tersebut, bagaimana cara mesin itu bekerja. Setelah mengetahui hal-hal dasar bagaimana sebuah kereta cepat bekerja, lalu ilmuwan China akan membuat versi baru dari mesin tersebut. Di China, open source patent khusus untuk perangkat keras memang sudah menjadi budaya dalam industri mereka. Jadi ketika seorang atau sebuah lembaga ingin membuat sebuah alat, tetapi di dalam sebuah alat itu terdapat part-part penemuan orang lain, hal tersebut tidak menjadi masalah. Tenaga kerja yang berkualitas Orang di China atau Tiongkok terkenal dengan etos kerjanya yang luar biasa. Umumnya bekerja lebih baik dan siap dibayar lebih murah. Hal ini yang membuat banyak perusahaan besar memindahkan pabriknya ke China. Selain menggunakan buruh yang dibayar berdasarkan kelayakan upah di wilayah masing-masing, dan memiliki kemampuan dalam membuat atau merakit produk dalam skala yang sangat besar, ternyata pemerintah Tiongkok menggunakan para tahanan sebagai buruh murah mereka. Seperti dikutip dari DW International, Vice News, dan BBC. Diakini pemerintah Tiongkok menahan lebih dari 1 juta umat muslim Uyghur, yang kemudian dijadikan buruh kasar. Dalam salah satu liputan investigasi yang dilakukan oleh BBC dan Vice News, ditemukan bahwa umat muslim di sana telah dibatasi pergerakannya. Bagi yang dianggap teroris oleh pemerintah setempat, akan dimasukkan ke dalam kem-kem penjara. Di sini mereka akan dididik ulang, tidak boleh melaksanakan sholat. Bagi wanita, juga tidak diperkenankan memakai kerudung. Dan diajarkan hal-hal baru yang tentunya menghapus identitas lama mereka. Tapi pemerintah setempat membantah hal tersebut. Pemerintah setempat mengatakan bahwa tempat itu bukanlah penjara, tetapi adalah sekolah untuk mengajarkan muslim Uyghur skill baru. Dan setelah keluar dari sekolah pendidikan ulang tersebut, umumnya mereka dipekerjakan sebagai buruh di pabrik sepatu, menjadi tukang cukur, ataupun menjadi pembantu rumah tangga. Padahal mereka ini dulunya adalah seorang pedagang, ataupun petani, yang di mana lahan rumah mereka telah ditetapkan ilegal oleh pemerintah setempat, dan diusur. Cepat Beradaptasi Dengan Teknologi Perusahaan besar seperti Apple, Samsung, Microsoft, Sony, Canon, dan brand besar lainnya, rata-rata memilih meletakkan pabrik mereka di China khususnya di wilayah Shenzhen. Dan pada kenyataannya, hampir dari 90% barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari dibuat di kota Shenzhen, China. Keunggulan utama yang dimiliki kota Shenzhen adalah mereka menempatkan seluruh kawasan industri dalam jarak yang berdekatan. Jadi, jika mereka ingin membuat sebuah produk elektronik, akan sangat mudah mencari bahan baku. Atau juga bisa meminta pada supplier agar dibuatkan part atau bagian yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Misalkan desainer dari sebuah perusahaan ingin membuat sebuah prototipe earphone baru. Jika mereka mengirimkan desain ke pabrik yang ada di Eropa ataupun Amerika, butuh waktu 1-3 minggu untuk menunggu prototipe earphone mereka selesai. Jika mereka melakukannya di Shenzhen, China, hanya butuh 2-3 hari saja, karena hampir semua part yang dibutuhkan sudah tersedia. Hal ini memungkinkan karena di China menerapkan open source patent, khusus untuk perangkat keras. Jadi, tidak perlu izin-izin yang merepotkan jika di dalam desain mereka terdapat penemuan orang lain. Jika di Indonesia masih banyak orang yang menggunakan transaksi tunai dalam berbelanja, hal ini sulit ditemukan di China. Bahkan di pasar tradisional sekalipun, mereka sudah memakai transaksi berbasis digital. Setiap pembayaran akan dilakukan melalui aplikasi melalui ponsel pintar. Cukup scan barcode, lalu pilih jumlah yang akan dibayarkan. Dan selesai. Membangun tanpa hutang Berbeda dengan kebanyakan bank sentral di negara lain. Bank sentral China memilih untuk mencetak uang sendiri tanpa perlu hutangan dari bank sentral internasional. Hal ini khusus untuk pembangunan dan perdagangan dalam negeri. Sistem ini disebut sebagai MMT, atau Modern Monetary Theory. Walaupun pemerintah China tidak mengakui hal ini secara terbuka, tetapi cara yang diadopsi China dianggap sebagai MMT. Mudahnya seperti ini. Di negara tetangga, misalkan pemerintah mereka ingin mengadakan pembangunan membuat infrastruktur, maka pemerintah memerlukan uang tambahan. Umumnya, bank sentral di negara tetangga akan melakukan pinjaman terlebih dahulu pada bank internasional. Tapi hal ini berbeda dengan dilakukan oleh China. Bank sentral China mencetak uang berdasarkan proyek. Misalkan, negara China membutuhkan dana 500 miliar yuan untuk membuat sebuah kota baru. Di kota baru tersebut akan terdapat sekolah, rumah sakit, pabrik-pabrik yang akan banyak menampung tenaga kerja. Maka bank sentral China tidak akan meminjam dana dari pihak luar, lainkan mencetak uang mereka sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah tidak akan inflasi? Sebelum uang 500 miliar yuan itu diterbitkan oleh bank sentral, harus ada syarat yang terpenuhi, yaitu membuat 12 level ekonomi. Misal, di kota baru itu akan dibangun pabrik. Maka, apakah ada 12 level ekonomi yang akan ditunjang dari pabrik tersebut? Taruhlah pabrik itu adalah pabrik laptop. Maka harus ada 12 level ekonomi di bawahnya yang terpengaruh sebelum laptop itu jadi. Apa saja komponen laptop? Misalnya, home industry yang membuat keyboard. Ada 3.000 tenaga kerja yang mendapat bagian. Lalu home industry yang membuat webcam, laptop. Taruhlah ada 2.000 tenaga kerja yang bekerja di sana. Lalu ada home industry yang membuat kipas atau fan laptop. Ada 1.000 tenaga kerja yang terlibat. Dan sampai 12 level atau lebih. Jika minimum 12 level ekonomi sudah terpenuhi dan diketahui berapa orang yang akan terlibat menerima uang 15 miliar riuan itu, barulah Bank Sentral China mencetak uang berbasis proyek. Dan di China, mencetak uang hanyalah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Jika syarat minimum tidak terpenuhi, maka Bank Sentral China tidak akan mau mencetak uang. Dan terlebih dahulu menyiapkan 12 level ekonomi. Jadi, dari setiap uang yang dicetak, akan memberikan dampak ekonomi bagi setiap masyarakat. Subsidi terhadap industri Pemerintah China memberikan subsidi terhadap setiap warga negara yang melakukan kegiatan produksi. Bantuan bisa berupa kemudahan dalam akses permodalan yang tidak memerlukan jaminan atau pinjaman 1,5 kali lebih besar dari nilai jaminan. Hal ini tentunya bisa terwujud karena China mencetak uang berdasarkan proyek. Dan juga dimurahkannya akses energi seperti listrik. Misalnya seperti ini, rumah tangga biasa membayar listrik seragat 10 yuan per kWh yang dipakai. Tetapi akan berbeda bagi mereka yang melakukan kegiatan produksi. Cukup membayar 7 yuan per kWh yang dipakai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ada 5 hal yang membuat negara China atau Tiongkok maju dalam perdagangan. Yang pertama, rendahnya atau nyaris tidak ada regulasi yang membuat rakyatnya berproduksi tanpa takut akan masalah hak cipta. Yang kedua, tenaga kerja yang berkualitas. Yang ketiga, cepat beradaptasi terhadap teknologi. Yang keempat, membangun tanpa berhutang. Dan yang kelima, subsidi bagi rakyat yang bekerja.